Konsultan properti Collier mencatat sepanjang tahun 2017 komitmen pengembang dalam menyelesaikan konstruksi hunian vertikal di Jakarta tidak sesuai jadwal sehingga mengakibatkan hujan pasokan tahun ini. Senior Associate Director Research Collier, Ferry Salanto, mengatakan tahun lalu konstruksi apartemen yang selesai tepat waktu atau sesuai dengan rencana operasional, hanya 38,4 persen dari total target yang ditetapkan sebanyak 21.167 unit. Kondisi ini tak lepas dari sikap wait and see yang dilakukan pengembang. Ferry menambahkan pada 2 tahun mendatang diproyeksikan jumlah suplai akan lebih masuk akal karena hanya sekitar 10.000 unit per tahun. Kedatian nantinya juga terdapat proyek tahun ini yang ditunda pada 2019. Terima kasih telah menonton!